Halo guys, selamat datang kembali di channel saya Intro Baik teman, di video kali ini kita akan bahas lagi mengenai tutorial android yang keren berguna dan bermanfaat Teman, pada video kali ini kita akan mengatasi bagaimana cara memperbaiki whatsapp yang tiba-tiba keluar dan tidak merespon Teman, video ini saya buatkan karena ada komentar di channel youtube saya Ini ada komentarnya Teman, saya jawabnya menggunakan video ini Teman, bagaimana cara mengatasinya? Kita akan masuk langsung ke video-nya Let's go Teman, langkah yang pertama ialah kita masuk dulu ke pengaturan yang ada di handphone kita Teman, disini carikan yang namanya manager aplikasi Ataupun disini namanya adalah aplikasi Teman, silahkan klik disini yang namanya di kelola aplikasi Teman, disini carikan yang namanya aplikasi whatsapp tadi yang bermasalah Teman, ini dia aplikasi whatsappnya Teman, silahkan dulu cari disini yang namanya hapus data Teman, silahkan dulu hapus data disini Dan juga teman, disini di penyimpanan ini silahkan dulu hapus data juga Teman, silahkan kembali buka whatsappnya apakah sudah bisa digunakan atau belum Teman, jika belum juga digunakan Kita masuk ke langkah berikutnya Teman, itu masuk dulu ke aplikasi playstore yang ada di handphone ya Teman, dia playstore Teman, silahkan cari disini yang namanya whatsapp tadi Teman, silahkan disini cari whatsapp Dan teman-teman disini silahkan dulu update aplikasinya ke versi yang terbaru Teman-teman, ini terlalu juga menjadi kendala Ketika teman-teman itu belum update aplikasinya ke versi yang terbaru Sehingga munculkan bug ataupun masalah dalam menjalankan aplikasinya Teman, silahkan dulu disini update aplikasinya ke versi yang terbaru Teman, silahkan buka kembali aplikasi whatsappnya apakah sudah bisa digunakan atau belum Teman-teman, jika belum juga Teman-teman, kita masuk dulu ke langkah berikutnya Teman-teman, itu masuk dulu ke sini Ke pembersih aplikasinya ataupun disini ya Teman-teman, silahkan dulu bersihkan chatnya Ataupun bersihkan dulu aplikasinya Teman-teman, silahkan kembali buka aplikasi whatsappnya Apakah sudah bisa digunakan atau belum teman-teman ya Teman-teman, jika belum juga Kita masuk ke langkah yang keempat Teman-teman, silahkan dulu restart handphone-nya dengan cara Melainkan tombol power yang ada di handphone-nya Teman-teman, silahkan disini klik namanya muat ulang Teman-teman, silahkan lupakan kembali handphone-nya Dan silahkan kembali buka whatsappnya Teman-teman, jika belum juga berhasil Kita masuk ke langkah yang kelima Teman-teman, itu silahkan dulu buka browser yang ada di handphone-nya Baik itu aplikasi google chrome ataupun uc mini ataupun cm browser Teman-teman, pada video kali ini saya contohkan menggunakan uc mini Teman-teman, silahkan klik disini yang namanya Pre-download whatsapp Ini dia, pre-download whatsapp Teman-teman, ini kan ada beberapa Ini kan dari google chrome Dan ini juga dari whatsapp download Teman-teman, silahkan-silahkan dulu itu Menggunakan disini Http appcure, teman-teman silahkan cari disini di appcure ini ya Silahkan klik disini Teman-teman, itu silahkan dulu Unduh aplikasinya dari appcure Teman-teman, tapi sebelumnya ya Kalau ingin menginstallnya, silahkan dulu uninstall dulu whatsapp bawaannya Silahkan di uninstall Dan teman-teman, silahkan unduh ataupun install dari web tadi ya Ini dia, tadi webnya Pre-download whatsapp Ini dia fcode, klik disini Teman-teman, silahkan disini unduh aplikasinya Unduh dan install Teman-teman, itulah langkah-langkah bagaimana cara mengatasi Whatsapp tidak menanggapi ataupun tidak merespon secara tiba-tiba Teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan juga membantu Teman-teman, sekian dan terima kasih dan sampai jumpa di tutorial berikutnya